Setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. lama sekali Bilal tak mengunjungi Madinah Sampai pada suatu malam Rasulullah s.a.w. hadir dalam mumpit Bilal dan menegurnya Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Bilal pembangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah Untuk ziarah ke makam Rasulullah s.a.w. Setibanya di Madinah, di depan makam Rasul yang muria itu Bilal tertunduk dan terseduh mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah Bilal pun begitu khusus, merasakan dan melepaskan segala rasa rindunya pada sang kekasih Rasulullah s.a.w. Saat itu dua pemuda yang telah meranjat dewasa mendekatinya Keduanya adalah cucu Rasulullah s.a.w. Hasan dan Hussain Dengan mata yang sembab oleh tangis Bilal menatap lama kedua cucu Rasulullah s.a.w. tersebut Kemudian memeluknya sambil berkata Wahai Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucu Rasulullah Salah seorang dari keduanya berkata kepada Bilal Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang pakek kami Bilal pun memenuhi permintaan itu untuk mengenang Rasulullah s.a.w. Maka saat waktu surat tiba, dia naik ke tempat dahulu biasa azan Pada masa Rasulullah s.a.w. masih hidup Mulailah dia mengumandangkan azan Saat lafz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya Mendadak seluruh Madinah senyap Segala aktivitas terhenti Semua terkejut Suara yang telah bertahun-tahun hilang Suara yang mengingatkan pada sosok agung Suara yang begitu dirindukan itu Telah kembali Ketika Bilal meneriakan kata azhadu'ala ilaha ira' Seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak Bahkan para gadis dalam pinggitan Mereka pun keluar sebab dahulu Setiap ada suara seperti itu Pasti ada Rasulullah s.a.w. di masjid Maka berlarianlah ke masjid Karena kerinduan yang membara Kerinduan yang membuncah Karena ingin berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. Yang telah sekian lama hilang dari pandangan mereka Di saat Bilal mengumandangkan Ashadu'ana Muhammad dan Rasulullah Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan Sangat memilukan Semua menangis hingga air mata Membasahi pipi dan janggut-janggut mereka Mereka semua teringat Masa-masa indah bersama Rasulullah Dan Saidina Umar bin Khotob lah Yang paling keras lanisnya Bahkan Bilal sendiri pun Tak sanggup meneruskan azannya Tidaknya tercekat oleh air mata yang berderai Hari itu Madinah hujan air mata Mengenang masa-masa saat masih ada Rasulullah s.a.w. di antara mereka Dan hari itu adalah hari azan pertama dan terakhir Bagi Bilal Setelah Rasulullah s.a.w. wafat Azan yang tidak bisa diselesaikan Karena Isa akan tangis rindu Kepada sosok Rasulullah s.a.w. Ya Rabu Sampaikanlah salam rindu kami Kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Persaksikanlah ya Allah Kami yang begitu jauh jaraknya Kepada Rasulullah s.a.w. Yang belum pernah melihat wajah mulia Rasulullah s.a.w. Kami juga sangat merindukannya ya Allah Semoga salawat dan salam Selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya Dan kepada para sahabatnya Allahumma s.a.w. Wabari ala sayyidina Muhammad